Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 2421. Foto itu diambil di sebuah pesta perayaan besar. Dia berdiri di bawah cahaya terang, dikelilingi oleh semua orang, bintang-bintang melengkung di atas bulan. Walter mengenakan setelan jas dan sepatu kulit dengan wajah tampan seperti susu. Dia berlutut dengan satu lutut dan meletakkan cincin di jari manis Lola. Lola menerima lamaran pernikahan Walter, dan semua orang tampak iri, diberkati, dan bertepuk tangan. Ada juga sebaris kata di bawah foto ini, Bluteagle, lihat, aku bisa sangat bahagia tanpamu. Wilson melemparkan telepon ke samping, meremas tangan kecil lembut bet dengan erat, memegangnya erat-erat di telapak tangannya yang hangat, dan terus tidur di samping tempat tidur. Namun tak lama kemudian getaran itu berbunyi dan Lola menelepon. Pada saat ini, Wilson dengan cepat mengerutkan alis pedangnya. Dia tidak senang, benar-benar berisik. Dia mengulurkan tangan dan mematikan telepon secara langsung. Telinganya jernih, Wilson menutup matanya. Titik-titik-titik, di tengah malam, suara sepatu hak tinggi wanita terdengar di koridor rumah sakit, dan Lola datang. Dia mengenakan rok panjang, dengan rambutnya yang tergerai menjuntai santai, dia tinggi dan cantik, sangat menyentuh. Dia mengulurkan tangannya, mendorong membuka pintu bangsal, dan berjalan masuk. Ada cahaya redup di bangsal, bed berbaring di tempat tidur, dan pria itu berbaring di sisi tempat tidur. Dia melangkah maju dan menatap wajah Wilson yang tampan, dengan cinta yang dalam di matanya. Dia sudah lama tidak bercukur, dan ada huruf V biru laut yang bersih di rahangnya yang kokoh. Kerah sweater samar-samar memperlihatkan otot-otot perunggunya yang kuat. Pria ini terlahir liar dan S3C. Dia mengangkat tangannya, mencoba menyentuh bulunya yang tebal seperti kipas, pedangnya menancap ke pelipis. Kuat dan heroik, pria liar seperti itu tidak kasar sama sekali, tetapi sangat indah, dia pasti yang terbaik yang pernah dilihatnya. Mengapa semua keuntungan terkonsentrasi padanya, membuatnya begitu terobsesi? Lola ingin menyentuhnya dengan baik dan membelainya. Tapi sebelum dia menyentuhnya, telapak tangan lebar datang seperti kilat, menggenggam pergelangan tangannya yang indah, dan melenturkannya dengan ringan. Apa? Lola berteriak, wajahnya yang kesakitan menjadi pucat, pelang darah, ini aku. Dia mengangkat matanya dan berlari ke mata pria itu. Wilson bangun, kelopak matanya yang tampan tertutup oleh embun beku yang membekukan, dan dia menatapnya dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya, dia terhuyung-huyung, dan dia mundur beberapa langkah. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia mengerutkan kening. Lola hampir bergulat, dan akhirnya menstabilkan posturnya, menunduk dan malu, dia menatapnya dengan mata merah, malu, elang darah, kamu sangat membenciku. Wilson menunjuk ke pintu dengan matanya, dan mengucapkan dua kata sederhana, keluar. Aku tidak akan keluar. Mata Wilson menjadi gelap, dan sedikit rasa dingin yang parah meluap dari seluruh tubuhnya. Dia menarik kakinya ke depan, dan dia menggenggam lengan rampingnya dan melemparkannya keluar dari bangsal secara langsung. Terlalu malas untuk melihatnya lagi, dia berbalik dan masuk. Tapi Lola bergegas maju, memeluk lehernya, dan berdiri di atas jari-jari kakinya untuk memukul pinggulnya yang tipis dan pecah-pecah. Tanpakah, ses, Wilson mengulurkan tangannya lagi, dan dia langsung menabrak dinding. Jangan membuat masalah, dia menatapnya seperti elang, penuh pencegahan, dan kemudian berbalik. Elang darah, Lola berteriak, dan sekali lagi bergegas memeluk pinggang kuat pria itu dari belakang. Dia benar-benar tinggi, dengan bahu yang kuat dan punggung yang tebal, penuh dengan kekuatan pria, yang membuat orang ingin mengandalkannya. Bab 2422 Blood Eagle, Kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku setuju dengan lamaran Walter, tapi aku sama sekali tidak menyukainya. Saya hanya ingin merangsang Anda, tetapi Anda tidak akan menjawab pesan teks saya atau menjawab panggilan saya. Putri seorang kepala eksekutif yang bermartabat, telah datang untuk memohon padamu dengan suara rendah, bisakah kamu melihat kembali padaku? Lihat saja. Untukmu, aku rela melakukan apapun. Selama kamu baik padaku, aku akan menarik diri dari lamaran pernikahan Walter sekarang. Aku mohon, jangan tolak aku lagi. Aku sangat menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Lola menangis, memohon dengan rendah hati untuk cinta pria itu. Wilson mengerutkan bibir tipisnya, matanya menjadi gelap, aku tidak akan melakukan apapun pada wanita, tetapi jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bibir Lola bergetar, wajahnya pucat seperti selembar kertas, dia sangat kejam dan kejam. Mengapa? Dia juga sangat cemburu pada pria ini di tulangnya, terutama ketika dia kehilangan kesabaran, jadi Lola melepaskannya. Wilson mengangkat kakinya dan ingin membuka pintu bangsal. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan kecil muncul di hadapannya. Tangan kecil ini terbungkus kain kasar putih, dan ketika terlihat agak besar, dia tidak memiliki setengah telapak tangannya. Tangan kecil itu meraih celah pintu yang terbuka dengan susah payah, dan kemudian dengan lembut membuka pintu bangsal. Sosok ramping muncul di garis pandang. Seluruh tubuh Wilson membeku, pupil matanya penuh dengan bayangan ramping di depannya, dia tidak memiliki peringatan, begitu tiba-tiba dan kuat masuk ke matanya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan napasnya menjadi sesak. Ini Beth. Beth terbangun. Dia sudah bangun dari tempat tidur. Itu selusin langkah dari sisi tempat tidur ke pintu. Dia berjalan dengan keringat dingin dan hampir berbaring di dinding. Dia gemetar dan menatap pria yang membeku di dekat pintu, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangan kecilnya, mulut kecilnya yang pucat cemberut. Dia berpura-pura marah dan berkata, Oke, manfaatkan aku. Ketika saya tertidur, keluar untuk menarik lebah dan kupu-kupu. Aku menangkapmu kali ini. Datang dan bantu aku. Mendengarkan suaranya, lembut, dan ada sentuhan genit dalam kelemahannya. Hati Wilson melunak, dan dia dengan cepat meraih telapak tangan besar dan memegang tangan putih kecil yang telah dia serahkan di telapak tangannya. Dia dengan tenang menegur, Aku bangun dari tempat tidur segera setelah aku bangun. Tidak sakit lagi, kan? Sakit, sakit, sifat anestesi sudah lama berlalu, dan dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, lembut dan lemah, dan mata putihnya menjadi merah. Itu menyakitkan. Di mana yang sakit, melihatnya akan menangis, Wilson segera mengerutkan alisnya yang heroik, memegang tangan kecilnya di kedua telapak tangannya yang besar dan berbisik pelan, kasihan, gugup, dan mencela, sampai jumpa, berani turun sendiri dari tempat tidur. Aku takut bunga mana yang akan membuatmu ketagihan. Beth menyilangkan bahu pria itu dan melirik Lola di belakang. Wilson tidak melihat ke atas, Bodoh, aku Raja Kera, tahukah kamu? Apa maksudmu? Beth tidak mengerti, spesialisasi dalam bermain fiksen. Petik 2 titik 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 petik 2. Beth segera mengangkat bibir merah pucatnya dan tersenyum bahagia. Wilson telah melakukan kontak dengan semua jenis wanita cantik sebelumnya, dan dia sendiri memiliki kekebalan, jadi dia tidak tergerak. Trik atau pemikiran apa yang dimainkan wanita-wanita ini tidak cukup untuk dilihatnya, tetapi mereka semua adalah rubah. Wilson mengulurkan lengannya yang kuat untuk mengikat pinggang tipis yang dia pegang, tetapi memikirkan luka di perutnya, dia hanya bisa memegang bahunya yang merah, jangan berdiri dan bicara, ayo kembali ke tempat tidur, aku menahanmu. Oh, Beth memeluknya dengan patuh. Wilson bergerak dengan lembut untuk mengangkatnya, menghindari luka di perutnya, dia menarik kakinya yang panjang dan berjalan menuju ranjang rumah sakit. Bab 2423 Hai, Beth segera memanggilnya, Mes, Lola masih menunggumu, apa kamu tidak ingin berduaan dengannya? Wilson menurunkan matanya dan berlari ke matanya yang bersinar. Dia menatapnya dengan bercanda dan lembut, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Menyenangkan untuk mengulitinya, dia menjawab, dan membanting pintu dengan kaki ke belakang, mengisolasi Lola dari pintu. Lola di luar pintu membeku di tempatnya, dan kedua tangan yang tergantung di sampingnya di kepal erat. Tahun-tahun ini, pria ini sangat kejam padanya, dia selalu berpikir bahwa temperamennya dingin. Tapi tidak, dia juga bisa lembut. Setiap rasa sakit dan setiap tatapan mata Beth sangat menarik baginya, dan tidak ada orang lain di matanya. Titik-titik-titik, di bangsal, Wilson meletakkan Beth di ranjang rumah sakit, dan meletakkan bantal lembut di belakangnya, apakah kamu ingin minum air? Baiklah, Beth mengangguk, Wilson pergi untuk menuangkan secangkir air hangat dan menyuapkannya langsung ke bibirnya. Beth menyesap air di telapak tangannya dan dengan cepat mengangkat alisnya. Ada apa? Sakit lagi. Wilson mengerutkan kening, saya akan pergi ke dokter dan membiarkan dia meresepkan obat penghilang rasa sakit untuk Anda. Dia bangkit dan pergi. Wilson, Beth dengan cepat meraih lengan baju pria itu dan berkata dengan napas lega, saya tidak merasakan sakit, tetapi merasa pahit di mulut saya. Bahkan air minum pun pahit. Apakah kamu ingin permen? Gula sangat manis. Beth mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu mengangguk, dan kalau begitu aku akan pergi membelinya untukmu sekarang. Dia ingin pergi lagi. Hai. Beth berpegangan pada lengan bajunya. Wilson berdiri tegak dan panjang di samping tempat tidur, menatapnya, untuk apa kau menarikku, tidak ada permen di sakuku. Dia bilang dia tidak punya permen di sakunya. Bodoh ini. Beth meraih lengan bajunya dengan beberapa jari kecil dan menariknya dengan keras, kemarilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2 titik 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 petik 2. Beth tertawa marah. Dia mengerucutkan bibir merah pucatnya dan mengucapkan satu kata dengan suara lembut, K. Ses. Ketika kelopak mata Wilson bergerak, dia segera mengangkat alis pedangnya, dan alisnya yang panjang dan sempit berdesir dengan gelombang S3C dan S3 duktif. Mengambil dua telapak tangan besar yang ada di saku celananya, dia menurunkan tubuhnya yang tinggi dan mencium bibir merahnya. Dia menggosok hatinya dengan K. ses. nya. Dia terlihat seperti gadis yang manis, dan dia sangat mencintainya. Telapak tangan besar dengan lembut menekan bagian belakang kepalanya, dan dia menekan bibir merahnya yang lembut dengan lama. Di mana yang pahit, bukankah mulut kecil ini sangat manis? Dia bergumam. Wajah kedua orang itu ditekan bersama-sama, bernapas terjerat, dia sakit, dan dia memukul dengan sangat lembut, tidak seperti penjarahan badai biasa, tetap Ika. Ses yang lembut ini telah mengeluarkan wajah kecil seukuran telapak tangan Beth. Dua rona merah samar tampak sangat indah. Beth gemetar dengan kupu-kupu seperti bulu dan sayap jangkrik, samar-samar bertingkah seperti bayi, tapi, aku masih merasa pahit di mulutku. Wilson perlahan mengerucutkan bibirnya yang tipis membentuk lengkungan yang menyenangkan, kalau begitu aku akan kak. Ses lagi. Tidak bodoh sekarang. Oh, jawab Beth. Bab 2424. Wilson duduk di tepi tempat tidur dan menekan L. Pes merahnya lagi. Tapi sebelum kak, ses tercapai, Beth menghindarinya, dan kepala kecilnya jatuh di bahunya yang kuat, cekikikan. Wilson membeku, baru kemudian dia tahu bahwa dia menggodanya. Tawanya yang seperti lonceng keperakan terdengar di telinganya, saat napas menerpa kulit lehernya, Wilson menekan kepala kecilnya, dan lengan kuat lainnya perlahan memeluk bahunya yang harum. Dengan sedikit kekuatan, peluk dia erat-erat, dan peluk dia lebih erat, bajingan kecil, berutang bersih-bersih. Beth mengulurkan tangan kecilnya dan memeluk pinggangnya yang kokoh, dan mereka berdua saling berpelukan. Sudut bibir masing-masing diwarnai dan tersenyum, sangat bahagia. Suhu di seluruh bangsal menjadi sangat hangat dan menyenangkan. Kamu masih ingin membersihkanku. Aku belum membersihkanmu. Saat aku membuka mata, aku bahkan tidak melihatmu. Aku mendengar suara Lola di luar. Dia menangis dan memohon padamu untuk melihat kembali padanya. Beth tidak puas. Bibir Wilson yang tipis dan lentur menempel di dahinya yang harum dan menciumnya. Dia menyuruhku untuk kembali dan aku akan kembali. Apakah dia pikir dia adalah Beth? Suaranya yang rendah dan magnetis dipenuhi dengan kesenangan. Beth mengangkat alisnya dan merasa geli olehnya, tetapi dia pura-pura kesal lagi, katanya, tapi wanita mengejar pria, kasa interlayer, kamu dikejar olehku, kalau-kalau kamu ditangkap oleh Lola lagi suatu hari nanti apakah kamu mengejarnya? Petik 2. Biarkan, aku tidak akan berhenti dan menunggumu. Denganmu, bisakah kamu menyusulku? Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Ternyata dia juga sombong. Beth geli? Oke, dia mengakui bahwa ketika dia mengejarnya, dia juga berdiri di sana dan tidak pergi. Wilson, menurutku kamu cukup membosankan. Aku menyukainya tanpa mengatakan apapun. Berdiri saja, menunggu dia mengejar. Wilson menurunkan kelopak matanya, menggenggam dagu kecilnya dengan jari-jari ramping, memaksanya untuk mengangkat matanya, kalau begitu, kamu menyukaiku secara lahiriah dingin, atau secara lahiriah penuh gairah. Beth mengedipkan kelopak matanya dengan main-main, dan bertanya dengan suara rendah dengan rasa ingin tahu, ada apa. Begitu suara itu jatuh, Wilson langsung memblokir bibir merahnya. Hati Beth terasa seperti dia telah memakan lapisan madu, dan dia akan muntah jika dia mau. Inilah yang dia sebut sebagai gairah lahiriah. Saya benar-benar akan membuat alasan untuk diri saya sendiri. Beth memeluk lehernya dan memukulnya kembali dengan lembut dan aktif. Titik-titik-titik, dia masih muda dan memiliki vitalitas yang kuat, jadi dia pulih dengan cepat. Pada hari ini, dia bangun dari tempat tidur dan berjalan ke koridor untuk bergerak. Pada saat ini, dia melihat sekelompok dokter dan perawat dikelilingi oleh mereka, menonton TV LCD besar. Lihat dia, Kepala Walter telah dipromosikan dan dihormati. Wow, sangat tampan. Titik-titik-titik, kali ini, Chief Officer dapat memecahkan Raja Obat Bius besar bagi kita, lahir sampai mati, ini adalah panutan bagi para prajurit dan tulang punggung rakyat. Saya sangat mengagumi Chief Walter, dia adalah pria paling tampan di dunia. Beth melihat ke TV LCD. Hari ini adalah upacara kenaikan pangkat dan kehormatan Walter. Dia mengenakan seragam militer dan menarik perhatian semua orang. Sungguh membanggakan dan heroik. Kekaguman para dokter dan perawat terhadapnya melonjak. Mata Beth tiba-tiba menjadi dingin, dan lengkungan mencibir muncul di sudut mulutnya. Ketidaktahuan orang-orang ini hanya menyegarkan intinya. Beth ingin kembali ke bangsal. Pada saat ini, dia melewati koridor. Dia melihat dua orang, Wilson dan Neil, yang sedang berbicara. Beth dengan cepat bersembunyi di sudut dan menusuk telinganya untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dia melihat wajah Wilson yang tampan dan tangguh, dan dia biasa menempelkan bibirnya yang tipis. Garis luarnya terlalu dingin dan tiga dimensi untuk membuatnya terlihat lebih tajam. Wilson, saya mendengar bahwa kesehatan Beth hampir baik, dan dia akan segera dipulangkan. Apa rencanamu untuk masa depan? Berbicara tentang Beth, alis Wilson yang tampan dipenuhi dengan kelembutan, dan dia berbisik, aku ingin membawanya pergi. Jauh, kembali ke gunung, tanya Neil, bab 2425. Ya, Wilson mendengus ringan. Wilson, hari ini adalah upacara penghormatan Walter. Itu seharusnya milik Anda, tetapi Anda masih hidup dalam kegelapan, hidup sebagai bayangan. Dunia ini begitu besar sehingga tidak ada tempat untukmu. Kali ini, selesaikan. Nasib, kamu kembali ke gunung, dan ketika kamu dibutuhkan lagi, ketika kamu keluar lagi, tidakkah kamu merasa bersalah? Tidakkah kamu memikirkannya untuk Nona He? Dia adalah seorang putri, yang telah tinggal di kota yang makmur, dia bisa pergi bersamamu dan menderita di pegunungan. Wilson mengerutkan kening, dan tidak ada gejolak emosi di wajahnya yang serius. Aku akan memberi kompensasi padanya. Selama saya memilikinya, saya akan memberikan yang terbaik untuknya. Wilson, Neil, setelah Wilson, apa tujuan awal kita mendirikan Blue Eagle? Hati saya tetap sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Setelah berbicara, Wilson berbalik dan pergi. Titik-titik-titik. Wilson pergi, Beth keluar dan menatap Neil. Meskipun Neil mencegahnya tinggal bersama Wilson tiga tahun lalu, Beth tahu bahwa Neil adalah orang terbaik bagi Wilson di sampingnya di dunia ini, dan dia juga menghormati Neil. Aju dan Su, Beth menelpon. Neil memandang Beth, mata gadis itu masih jernih, dan baik dia maupun Wilson tidak berubah. Neil mengangguk, Beth, kamu mendengar rencana Wilson, apa rencanamu? Jika Anda kembali ke pegunungan dalam waktu dekat, saya akan membantu Anda mengatur rencana perjalanan. Sebelum dia selesai berbicara, Beth berkata dengan lembut, aku tidak akan pergi. Neil membeku, kamu, Beth perlahan mengangkat bibir merahnya, aku tidak akan pergi, dan dia tidak akan bisa pergi. Itu adalah kehormatannya, aku akan membantunya mendapatkannya kembali. Saya tidak ingin melihat semua orang tertipu. Saya ingin mengungkapkan kebenaran. Saya ingin melihatnya berdiri di atas 10 ribu orang, saya ingin melihatnya terbang di langitnya sendiri, tidak ada yang bisa mematahkan sayapnya, tidak ada yang bisa membuatnya menderita. Hati Neil terkejut, dan matanya dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan. Perasaan darah yang melonjak ini seperti berada di medan perang untuk pertama kalinya. Perlahan, rongga matanya basah, dan ujung hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya mengerti mengapa Wilson bertemu dan jatuh cinta dengan Beth. Dia bersih dan menyala-nyala, seperti terik matahari di bulan Juni. Hanya dia yang bisa memberi Wilson satu-satunya keselamatan dan kebahagiaan. Neil mengangguk dan mengangguk penuh semangat, Wilson mereka seharusnya tidak seperti ini, artinya sulit untuk ditenangkan, dan artinya selalu sulit untuk ditenangkan. Titik-titik-titik, Beth kembali ke rumah sakit. Seorang perawat menemuinya dan dengan cepat berkata, Nona He, kemana saja Anda, kembalilah dengan cepat. Apa yang terjadi? Beth dengan cepat kembali ke kamar, dan tidak ada suara di koridor. Ini aneh. Beth berjalan maju, berbelok di tikungan, dan melihat pemandangan di depan. Semua dokter dan perawat berjas putih berdiri berjajar di kedua sisi koridor. Semua orang menundukkan kepala mereka, dan mereka tidak berani membuatnya. Ria Wilson berdiri tegak dan jangkung di tengah, dengan wajah tampan yang tangguh benar-benar hitam, dan rasa dingin dan dingin yang tajam yang memancar dari seluruh tubuhnya hampir menyegel semua orang di tempat kejadian. Katakan, dari mana kamu mendapatkan orang? Dia tiba-tiba mengerang. Para dokter dan perawat bergidik ketakutan. Seseorang hampir berlutut, pertama, Pak, tidak ada dari kami yang melihat. Nona He, kami, tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan dia? Wilson membunuhnya dengan sekali pandang. Dokter itu sangat ketakutan, sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Beth tertawa, apa yang dia lakukan? Ini rumah sakit, apakah dia menginterogasi tahanan? Beth terbatuk dan menegakkan punggungnya yang ramping, putarkan kepalanya, aku di sini. Tubuh tinggi di depannya membeku dan menoleh dengan cepat. Beth berdiri dengan indah, seperti teratai air yang baru saja mekar. Dia mengangkat alisnya untuk menatapnya, kedua tangannya yang kecil masih ada di belakangnya, dan dia terlihat imut dan cerah seperti rubah kecil. Wilson sangat marah sehingga dia sangat terhibur olehnya seperti ini. Dia berjalan di depannya dengan beberapa langkah kuat, dan dia berbisik dengan wajah gelap, kemana kamu pergi. Jika Anda tidak membersihkan, saya pikir Anda bisa pergi ke surga. Beth menegakkan dadanya, bagaimana kamu berbicara dengan bos. Bab 2426, dia secara pribadi mengatakan bahwa dia akan menjadi bos keluarga mulai sekarang. Dengan serius, jantung Wilson seperti terpancing oleh seekor rubah kecil, dan terasa perih dan gatal, dia segera menarik wajahnya ke bawah. Aku tidak bisa menemukanmu, jadi aku keluar untuk mencarimu sekarang, dan aku berjalan di sekitar pintu dua kali. Berbicara, Beth mengulurkan dua tangan kecil putih lembut untuk mencubit pipinya yang tampan, meremas, dan memberi isyarat, beri aku senyuman. Petik dua titik 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 petik dua. Dia mengakui posisi bos, tetapi dia menyegel, kakak, ini sendiri. Wilson membungko dan memeluknya langsung, aku akan membayar pamanmu kembali. Petik dua titik 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 petik dua. Dia mengambil keuntungan darinya. Beth dengan cepat menghancurkannya dengan kepalan bedak kecil. Wilson bahkan tidak menghindar, dia berjalan ke pintu bangsal memeluknya, dan membanting pintu di punggungnya. Titik titik titik, pria galak ini akhirnya masuk, dan semua orang merasa lega, berkeringat. Titik titik titik, saya takut mati sekarang, pria ini sangat galak. Tapi begitu Nona He datang, dia menjadi tenang. Tampaknya hanya Nona He yang bisa melatih Mastiff Tibet ini. Saya baru saja diisi dengan makanan anjing, oh hei, bagaimana menurut saya pria ini baik? Jangan jadi nimfo, mereka tidak melihatmu barusan. Berbisik di luar, Beth terlempar ke bangsal. Dia berbalik dan merangkak pergi dengan kedua tangan dan kaki. Dia merangkak ke tempat tidur. Wilson mengulurkan telapak tangannya dan memukul Alimasinya secara langsung dengan pop. Apa? Seru Beth, menggosok A-55-nya dengan tangan kecil, lalu balas menatapnya, kenapa kau memukulku? Wilson menatapnya dengan merendahkan, jadilah patuh di masa depan. Beth dapat melihat bahwa bosnya adalah nama palsu, dan dia masih kelas budak. Yah, patuh. Dia mengangguk patuh. Wilson menjadi tenang, apakah itu sakit? Rasa sakit. Izinkan aku melihat. Dia berlutut di tempat tidur dengan satu lutut, mengulurkan telapak tangannya, dan menarik celananya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia dengan cepat menarik kembali celananya, wajahnya dikukus dengan dua rona merah, dia sesat dan tidak berubah. Dia tidak menunjukkannya, dan mereka berdua menarik dan menarik, dan tiba-tiba mendesis, celana Beth terkoyak. Wilson, lihat apa yang kamu lakukan. Dia memarahinya dengan marah. Ini adalah gaun yang sakit, binatang buas. Wilson menariknya ke atas, dia sedang berbaring di tempat tidur sekarang, dan dia juga bersandar dan langsung menekan H3R pada tubuhnya. Kemunafikan macam apa, sudah berakhir jika aku hanya melihatnya. Dia membelai rambutnya dengan keras dan mengendus aroma di tubuhnya. Beth tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Tingginya 1.9 meter dan memiliki tubuh berotot, belum lagi 160 pound. Dia semua ditekan terhadap H3R. Tapi dia manis di hatinya, dan dia berkata bahwa jika dia benar-benar menunjukkannya padanya, itu tidak akan menjadi masalah sekilas. Bab 2427. Keduanya terjerat dalam postur ini, Wilson membenamkan wajahnya di rambutnya, apa yang ingin kamu makan di malam hari. Bubur, oke, aku akan keluar dan membeli. Wilson bangkit dan keluar dari pintu bangsal. Pria itu pergi, Beth tidak repot-repot bergerak. Tubuhnya penuh dengan sisa suhu tubuh yang hangat. Dia mengulurkan dua tangan kecil untuk menutupi wajah kecilnya, yang merah dan panas. Beth memutar nomor ponsel, Hey, pemimpin kelompok, dapatkah Anda membantu saya melapor ke atasan saya? Saya meminta untuk melihat pemimpin lama. Kepala suku, Lawrence Chen, lebih dari 50 tahun ini. Dia telah membuat prestasi luar biasa ketika dia masih muda. Sekarang dia dihormati sebagai kepala suku tua di mana-mana. Lola adalah putri satu-satunya, putri kepala suku, dan statusnya terhormat. Beth pernah mendengar tentang pemimpin tua ini. Pemimpin lama itu sopan, kuat. Dia adalah seorang jenderal harimau, tetapi dia terlambat mendapatkan seorang gadis, jadi dia sedikit mencintai Lola dan lalai untuk mendisiplinkannya. Beth akan menemukan kepala suku tua. Beth, ketua lama tidak bisa diakses oleh orang biasa, tapi aku bisa membantumu mendaftar untuk laporan. Kepala lama sekarang dalam kunjungan militer ke negara Zed. Anda terbang ke negara Zed dulu. Bahkan jika laporannya gagal, kamu bisa memikirkan cara lain. Oke, terima kasih, ketua tim. Setelah menutup telepon, Beth memesan tiket ke negara Zed, dan dia akan berangkat besok. Dengan, klik pintu bangsal terbuka, dan Wilson kembali. Dia membawa kantong plastik dengan takeaway di dalamnya. Wilson, Apakah kamu kembali? Dia berteriak dengan manis. Melihat alisnya yang melengkung, Wilson mengulurkan tangannya dan meremas wajah kecilnya, lalu meletakkan bubur milet tebal di tangannya, serta beberapa tumis kecil yang lesat. Tunggu. Tidak. Pria itu berdiri dengan kaki panjang di sampingnya. Dia mengulurkan dua tangan kecilnya untuk memeluk pinggangnya yang berotot, dan menggosokkan kepala kecilnya ke otot perutnya yang kuat, rubah kecil yang genit. Wilson melengkungkan bibirnya yang tipis, hanya untuk menyadari bahwa dia benar-benar lengket. Dia meletakkan sumpit di tangan kecilnya, jangan bosan bengkok, makan cepat. Pria yang tidak bisa dimengerti. Beth menggigit bubur milet, itu enak. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa ada orang-orang yang gemetar di jendela kecil di pintu bangsal. Ada seseorang di luar, yang sepertinya tidak asing, itu adalah Walter. Beth memandang Wilson, mengapa dia mengikuti? Wilson menjepit dadi kacang ke dalam mulutnya, dan berkata dengan kosong, makan milikmu. Beth memakan kacang dengan cerah dengan mulut kecil, dan dia juga memasukkan sepotong kecil daging goreng ke dalam mulut pria itu, kamu makan daging, dan seorang pria memiliki kekuatan hanya ketika dia makan daging. Wilson mengunya dua kali, menatapnya dari atas ke bawah, dan secara bertahap dipenuhi dengan roh-roh jahat, apa yang bisa saya lakukan dengan kekuatan. Beth tidak mengerti. Wilson menatapnya dengan alis yang panjang dan sempit. Satu detik, dua detik, Beth tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud, dan wajah kecilnya menjadi merah. Pria ini, hei! Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan melihat bubur. Pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka, dan Walter berdiri di pintu dengan tatapan cemas, diikuti oleh banyak orang FIU di belakangnya. Lola diculik. Itu adalah kala jengking beracun, mereka sekarang dalam keadaan darurat. Tidak ada yang bisa dilakukan, bisakah kamu menyimpannya? Lola diculik, Beth gemetar bulu ramping, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Betapa sombongnya Lola dan Walter akhir-akhir ini, mereka secara alami menatap dan melakukan kejahatan sendiri. Walter malu meminta Wilson untuk menyelamatkan Lola. Aku juga tidak ingin datang kepadamu, tetapi kami tidak dapat menemukan tempat persembunyian mereka sekarang, hanya kamu yang dapat menyelamatkan Lola. Sebelum kata-kata itu jatuh, Wilson mengulurkan telapak tangannya dan mengambil sebuah buku di atas meja, dan membantingnya langsung ke Walter di pintu, burung gagak berisik tanpamu, keluar. Wajah Walter pucat dan terhina. Bab 2428. Pintu bangsal ditutup. Beth menggigit bubur, lalu menatap pria di sebelahnya. Dia sudah makan. Kelopak matanya yang dalam ditutupi oleh poni halus. Dia telah makan lebih dari setengah makanan, dan lengannya penuh dengan tendon. Mulai, liar dan kuat. Wilson, maukah kamu menyelamatkan Lola? Wilson tidak melihat ke atas dan tidak memiliki ekspresi apapun, Lola tidak mengkhianatimu, dia tidak punya nyali. Kala jengking beracunlah yang menemukan identitas Beth, dan itu tidak ada hubungannya dengan Lola. Beth dengan lembut menggigit sumpitnya, jadi, apakah kamu akan menyelamatkannya? Setelah Wilson selesai makan, tidak ada satu butir nasi pun yang tersisa. CD itu beraksi, dia mengambil sumpit dan mulai memberinya makan, cepat, bubur dan sayuran akan dingin. Beth mendengus, dan dia tahu bahwa dia akan menyelamatkannya. Tapi mengapa? Luka di punggungnya baru saja meninggalkan bekas, dan tempat di mana kaki kanannya diamputasi masih meradang. Pria itu membawa semuanya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika itu menyakitkan. Dia menarik dengan rasa sakit di hatinya. Dia memberi makan bubur dan dia memakannya dengan patuh, tetapi dia tidak berbicara dengannya lagi selama seluruh proses. Ketika bubur selesai, dia berdiri, membersihkan meja, aku datang, kamu bisa pergi. Dia pergi ke kamar mandi. Berdiri di depan wastafel, dia menyalakan keran dan mulai mencuci tangannya. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang mantap di telinganya. Wilson tidak pergi, tetapi masuk ke kamar mandi. Beth mengangkat kepalanya, matanya bertabrakan dengan pria di cermin. Wilson memasukkan tangannya ke saku celana dan menutup pintu kamar mandi dengan siku. Dia menatapnya dalam-dalam. Segera, dia menarik kakinya dan berjalan, berdiri di belakangnya dengan tubuh tinggi, mendorong tubuh langsingnya ke wastafel. Beth ingin bergerak, tetapi pria itu menunduk, bibirnya yang tipis dan lentur menempel di pipi kecilnya dan dia mulai mengejan. Wilson, pergi, dia mendorongnya dengan marah, tapi tubuhnya yang tinggi tidak bergerak, dia menemukan L. pesmerahnya, dan dia memukulnya. Membalikkan sungai, itu pasti akan merampas nafasnya. Beth membuka mulutnya dan dengan ringan menggigit ujung lidahnya. Wilson sedikit mengendur, tetapi pinggulnya yang kurus masih menempel pada jam, suaranya yang bernada rendah ceria dan memanjakan, kelihatannya sangat bagus, kamu memiliki kekuatan untuk menggigit. Dua telapak tangan besar Wilson meremas pinggangnya yang sempit, Beth pergi untuk menekannya, tetapi tidak bisa menahannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini rumah sakit, dia memerah dengan cemas, dan kelopak matanya ternoda oleh sedikit kelembapan. Jika kamu diam, siapa yang tahu apa yang kita lakukan? Wilson, pria ini punya rencana. Wilson mengernyitkan alisnya yang tampan, dan K. sespanas jatuh di belakang telinga seputih salju, dan berbisik, maaf, jangan marah. Dia dengan cepat membuat hati Beth sakit dengan, maaf, dan dia berbalik dan memeluknya dengan keras. Wilson, jangan minta maaf, aku harus minta maaf, aku seharusnya tidak memainkan emosi anak-anak, aku hanya, enggan pergi. Wilson mengusap rambutnya, suaranya tegas dan tenang, aku akan segera kembali. Beth menggerakkan hidung merahnya dan menyesuaikan emosinya. Dia tersenyum dan berkata, Yah, aku tidak marah lagi. Lanjutkan. Wilson mengangkat bibirnya yang tipis dan mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian di tubuhnya, kembalilah sekarang, jangan khawatir, kita harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikan rencana kelahiran sesegera mungkin. Bab 2429, hati Beth melonjak, betapa besar rencana untuk memiliki anak, dia sudah memiliki seorang putri. Ketika dia kembali, dia akan memberitahunya kabar baik. Beth mengencangkan kemejanya dengan dua tangan kecil, dan berbisik, tapi, aku masih sakit. Tidak apa-apa, ujung jarinya yang kasar mengusap bekas luka di antara perut bagian bawahnya. Perut bagian bawahnya rata dan kulitnya halus, sekarang dia memiliki bekas luka. Namun setelah beberapa hari, jika Anda melakukan prosedur minimal invasif, bekas luka di perut bagian bawah bisa dihilangkan. Dia tinggi dan besar, dan kejantanan pria kuat itu benar-benar mengelilinginya dan sangat agresif. Tapi, aku takut. Apa yang Anda takutkan? Wilson memeluknya di wastafel, aku akan tenang. Dia mencium L. Pes merahnya. Titik-titik-titik. Setelah satu jam, Wilson membawa Beth dari kamar mandi ke ranjang rumah sakit. Dia mengulurkan tangannya dan mengenakan celananya, lalu membungkuk dan mengambil wajah kecilnya yang memerah. Aku pergi sekarang. Keringat harum Beth lemah, dia membenamkan wajah kecilnya di bantal, dan kemudian mengulurkan tangan kecilnya untuk meraih telapak tangannya yang besar, seolah-olah dia tidak ingin dia pergi, tetapi juga seolah-olah dia hanya bertingkah seperti bayi. Lapisan keringat terbentuk di kulit perunggu Wilson, dan butiran keringat ini mengalir di otot-ototnya yang tidak rata dan kencang, liar dan menawan. Dia menurunkan matanya untuk melihat penampilannya yang halus, lalu melihat tangan kecilnya, menjulurkan lidahnya yang panjang, dan menjilat bibirnya yang kering dan tipis, dia tersenyum, tidak cukup. Beth dengan cepat menarik tangan kecilnya, alis Wilson yang panjang dan sempit semuanya terbuka, lembut dan halus. Jika dia terus mengkonsumsinya, dia mungkin tidak akan bisa pergi. Dia tidak ingin pergi, dia ingin lelah bersamanya. Aku benar-benar pergi. Kamu kembali lebih awal. N. Wilson berbalik dan pergi. Dia pergi. Beth berbalik dan berbaring telentang di tempat tidur. Dia sepertinya masih memiliki napas yang tersisa di tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya di atas selimut dan diam-diam menutupi wajah kecilnya. Gadis di bawah selimut memiliki mata yang tajam dan seringai. Titik-titik-titik. Wilson berangkat misi, dan Beth terbang ke negara Z keesokan harinya, mencari kepala suku tua. Dia tinggal di negara Z selama dua hari, dan setiap kali dia pergi ke tentara, dia dihentikan di luar, dan para penjaga tidak mengizinkannya masuk sama sekali. Posisinya terlalu rendah untuk memenuhi syarat untuk melihat kepala lama, dan laporan di atas belum disetujui. Hari itu dia datang ke barak lagi, dan para penjaga di pos jaga di luar sudah mengenalnya, Gadis kecil, mengapa kamu di sini lagi? Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Anda melihat kepala. Selain itu, ada pertemuan militer penting untuk kepala lama hari ini. Dia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Bab 2430. Bet melihat ke dalam melalui gerbang pagar besi. Beberapa jeep anti peluru melaju ke dalam. Sebuah umbul merah dimasukkan di jeep, dan plat nomornya hanya tergantung ke langit. Sekelompok pasukan berpangkat tinggi berseragam berjalan, dibagi menjadi dua baris, menunggu orang-orang di mobil anti peluru di depan. Segera, pintu mobil terbuka dan Lawrence berjalan keluar. Ini adalah pertama kalinya Beth melihat Lawrence meskipun kepala suku berpangkat tinggi ini berusia lima puluhan, dia tidak tua, dan dia penuh dengan keagungan dan pencegahan yang tidak marah dan perkasa. Ini adalah atasan yang nyata. Lawrence turun dari mobil dan berjalan langsung ke ruang pertemuan tingkat tinggi. Sekretaris rahasia pribadinya mengikuti di belakangnya dan menyerahkan dokumen untuk pertemuan hari ini. Pejabat tingkat tinggi itu dengan hormat mengikuti di belakangnya. Mereka akan pergi ke pertemuan. Mata Beth berbinar, dan dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Dua tangan kecil meraih pagar besi, dan dia berkata dengan keras, kepala tua, tolong tetap di sini. Lawrence berhenti, berbalik, dan menatap Beth. Penjaga itu memucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka Beth begitu berani. Dia berlari keluar dengan cepat untuk mengusirnya. Gadis kecil, aku memperingatkanmu. Jika Anda tidak pergi, Anda menghalangi bisnis resmi. Aku akan menangkapmu. Lawrence melirik Beth, tanpa emosi, dia berbalik dan pergi. Dua penjaga sudah datang untuk menangkap Beth. Dia melihat ke belakang Lawrence, Tuan kepala, saya ingin bertemu Anda. Mungkin saya tidak memenuhi syarat untuk melihat Anda. Bagaimana dengan elang darah? Apakah ada ruang untuk elang darah? Petik dua. Begitu Lawrence berhenti, dia perlahan berbalik. Beth membuang kedua penjaga itu, lalu membalikkan gerbang pagar besi dan melompat turun. Dia dengan mudah membalikkan gerbang di depannya dan memasuki tentara. Ada alarm di gerbang tentara. Beth membuat lompatan seperti itu, dan lampu peringatan merah dengan cepat menyala, dan ada suara langkah kaki di telinganya. Ada selusin tentara dan selusin senapan sniper canggih. Segera ditujukan ke kepalanya, di mana-mana di hati. Gadis kecil, siapa kamu? Berhentilah cepat, aku akan mulai menghitung satu, dua, tiga sekarang, jika kamu tidak berhenti, kami akan membunuhmu di tempat. Seseorang berteriak. Beth tidak melihat siapapun. Dia menatap Lawrence di depannya tanpa menyipitkan mata. Kemudian dia menarik kakinya yang kurus dan melangkah maju, Ketua-tua, maafkan aku bertemu denganmu dengan cara ini. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sekarang, aku adalah tunangan dari Blue Teagle. Beth mengulurkan tangannya dan menarik benang merah yang tergantung di leher merah muda. Benang merah itu adalah cincin berlian. Tadi malam, ketika keduanya sangat mesra, Wilson menggantungkan tali merah dari lehernya ke lehernya. Satu, dua, seseorang sudah berteriak, Lebih dari selusin senapan sniper sudah cukup untuk menembaknya ke sarang lebah. Beth meraih cincin berlian di tangannya dan terus bergerak maju. Dia menegakkan punggungnya yang ramping dan indah, Mengucapkan setiap kata dengan penuh kekuatan, Sebagai anggota keluarga seorang prajurit, Saya tahu bahwa saya tidak boleh masuk melalui jalan ini. Di tentara, jika dia mengetahuinya, Dia pasti akan memarahiku, Mengatakan bahwa dia malu padaku, Tapi aku harus datang. Blood Eagle, siapapun di antara kalian di tempat kejadian belum pernah mendengar namanya. Dalam beberapa tahun, Dia akan bertarung selama 30 tahun, 30 tahun, puluhan ribu hari dan malam. Dia akan menghabiskan seluruh masa muda dan gairahnya. Didedikasikan untuk negaranya. Dia memiliki banyak sisi. Dia adalah komandan senior pasukan elang darah. Dia adalah legenda militer, politik, dan peradilan. Dia adalah neraka dari semua kejahatan internasional. Dia juga ayah dari anak-anak dasan itu. Dia, terlebih lagi, suamiku. Banyak dari Anda mengaguminya, tetapi Anda tidak mengenalnya. Banyak dari Anda yang mengenalnya mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Kali ini aku tidak meminta bantuan. Kita tidak perlu meminta bantuan. Saya di sini hanya untuk menyatakan fakta. Mereka yang seharusnya menjadi miliknya tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Tentara, tempat yang sangat suci, Inilah keyakinan aslinya dan keinginan yang paling kuat. Anda semua adalah anak-anak dari Ibu Pertiwi, Dan begitu juga elang darah. Petik 2. Hanya saja dia anak yang malang dan mengembara. Ketika dia niaya, Saya berharap Ibu Pertiwi saya dapat membuka tangannya dan memeluknya untuk memberitahu dia bahwa apa yang selalu dia tekankan selalu cinta, dan itu juga cinta padanya, terbang melalui waktu ini seperti panah, darah, dan air mata. Dia tidak pernah sendirian di jalan untuk memerciki.